selamat menikmati berikut ini adalah langkah untuk mengerjakannya pertama buka terlebih dahulu aplikasinya disini saya menggunakan Accurate versi 5 kita akan membuat data perusahaan baru setelah itu kita taruh di mana kita ingin menyimpannya misalnya saya simpan di dokumen lalu membuat folder nama perusahaan lalu simpan file namanya adalah nama perusahaan underscore nama masing-masing kalau sudah pilih read dan ok kita tunggu proses untuk penyimpanan datanya oke ini adalah tampilannya untuk nama pengguna dan kata kunci itu sama tinggal disalin ulang ini adalah persiapan singkat di dalam aplikasi Accurate tinggal pilih mau bahasa apa yang mau kita gunakan boleh bahasa Indonesia boleh inggris nah misal saya menggunakan bahasa inggris langsung next disini ada 2 persiapan yang ditawarkan boleh basic setup maupun advanced setup nah saya pakai yang ini next ini adalah tampilan awalnya disaat membuat nah ini bisa membuat untuk mata uang ya ini currency adalah mata uang nah kita buat mata uangnya misalnya rupiah 1 rupiah nah sama dengan 1 nama negaranya kita ketik lalu simbolnya nah kalau sudah ter-enter otomatis hilang jadi harus ketik ulang nah seperti ini boleh menggunakan tab nah simbolnya rp misal nah ini di-enter nah kalau sudah di-enter otomatis tersimpan tapi kalau belum di-enter belum tersimpan oke kita lanjut next sekarang nama perusahaan kita isi nama perusahaan adalah nama yang ada di soal ini underscore nama masing-masing ini tampilannya saya kecilkan lalu alamatnya kita isi di kolom alamat lalu mulainya kita buat disini 30 November 2021 karena transaksi disini dimulai dari Desember 2021 oke tahun fiskalnya kita buat 2021 ini dimulai 12 2021 jadi untuk membuat tahunnya cukup 2 angka terakhir aja lalu next atau lanjut nah ini kita ganti aja oke ini kalau disini ada nomor NPWP nya nah ini ada nomor NPWP dan NPPKP nah ini ada nomornya tinggal kita salin ulang aja di kolomnya nah disini kita salinnya lalu disini ada nomor KLU nya adalah 67500 nah ini disini dibuatnya kalau ada edisi kalau gak ada lanjut aja oke disini saya akan mencoba meng-input nama akun dengan cara import sebelum import kita siapkan dulu datanya seperti ini saya sudah menyiapkan data di Excel ini nama akun berserta saldo awalnya di soalnya ada nama akun dan saldo awal yang ini ya ini saldo awal ini saya salin disini nah ini disalin semua di Excel agar memudahkan nantinya oke ini ya saya sudah salin kalau udah maka kita close aja kita import ya sebelum kita import kita hapus dulu akun yang ada disini kecuali opening dan return sisanya dihapus aja agar tidak terlalu banyak daftar akun disini kita hapusin aja tinggal klik delete aja oke sisakan opening balance equity dan return earning oke di bawahnya kita isi dulu linknya opening balance equity kita ganti akun opening balance equity oke kita akan import akun disini jadi klik aja import lalu klik grammar folder ini dimana nyimpan Excel tadi nah misalnya nyimpannya disini tinggal dipilih tipenya saja dalam bentuk Excel tadi dibuatnya oke kalau udah ekstrat data nah ini ambil data yang disebelah kanan gambar folder tinggal ditekan aja oke ini judul di daftar akun tadi nah judulnya saya hapus saya delete aja judulnya oke yang judul tadi ini adalah disini sekarang kita akan memulai ini data asli kita ini data yang ada di komputer ini yang akan ada di upgrade oke nomor akun maka kita pilih account number nama akun kita pilih account name saldo awal kita pilih opening balance lalu tanggal saldo awal kita pilih yang ini mata uang kita pilih currency oke disini IDR disini kita ada buat rupiah oke lanjut tipe akun juga kita pilih account tipe disini kita ini data sumbernya dari excel ini yang akan di accurate definitunya ya oke cash in bank cash bank account receivable di accurate namanya account receivable older current asset namanya older current asset juga kita pilih kalau fish asset kita pilih fish asset lalu akumulasi kita pilih akumulasi juga account payable kita akan pilih account payable lalu older current liability juga kita pilih older current liability long term liability kita pilih akun long term liability equity juga equity lalu income itu pendapatan kita pilih juga tipenya yang ada di accurate adalah revenue lalu cost of goods sold itu adalah cost of goods sold expense adalah expense other income itu adalah other income dan other expense adalah other expense kalau sudah oke data sudah sesuai ini ada di excel kita dan ini akan dipindahkan accurate kalau sudah klik import data oke ya sudah terimport semuanya oke data yang sudah kita import tadi untuk nama dari kayak equipment at cost ini tidak ada isinya kenapa bukan karena kita tidak bikin saldo awalnya sudah tapi kita harus input nama aktifannya terlebih dahulu baru akan terisi otomatis lalu account payable juga sama seperti itu account receivable juga sama jadi selisihnya nanti akun itu ada di sini nantinya di opening balance apabila kita nanti belum diseimbang oke nanti kita input lanjutannya sekarang kita lanjut dulu kita sampaikan video ini sampai di customer supplier ya kita next dulu aja oke tipe ini adalah link akun ya oke kita pilih dulu ini kita pilih kita pilih sales discount kita masukin ke sales oke yang dua ini kita lewatin gak masalah next oke sekarang kita akan membuat termin kita lihat disini termin yang digunakan apa saja oke disini di saldo di saldo awal tidak ada tulisan terminnya tapi kita baca disini di kebijakan akutansinya pembelian dan penjualan pembelian itu terminnya net 30 dan penjualan juga net 30 oke kita buat net 30 dulu ini 30 oke ini otomatis terbuat ya oke sekarang kita buat karena setiap transaksi juga ada ppn-nya 10% maka kita buat kode pajaknya dulu pajak pertambahan nilai nilainya 10% sales tax nya kita pilih ppn-outcome belinya adalah ppn-income oke oke kalau udah kita next ini kita lewatin aja kita buat dulu nama customer nya dulu ya oke customer oke ini nama customer nya c001 jblex saldo awalnya kita lihat sekalian disini 34.100.000 yang ini kita langsung isi aja terminnya terminnya kita pilih karena utang dari terminnya net 30 oke kita cek 02 kita lihat namanya cek 02 digital eleksi kita lihat saldonya 28.600.000 oke kita lihat lagi maju LX C03 kita lihat saldonya adalah 19.800.000 kita enter C04 adalah panen LX saldo awalnya adalah 3.300.000 bisa menggunakan tab oke kalau sudah sekarang kita ke vendor atau supplier kita mulai dari S001 namanya PT Sahabat Jaya saldo saldo awalnya disini 23.100.000 terminnya kita buat net 30 oke S002 nya adalah FA makmur saldo awalnya adalah 17.600.000 terminnya terminnya kita ganti net 30 lalu S03 itu adalah PT Manggoda saldo awalnya adalah 28.600.000 oke terminnya kita isi juga demikian video kita kali ini untuk membuat data Ude Buana menggunakan aplikasi Accurate versi 5 dari membuat nama perusahaan sampai dengan kita membuat nama customer dan supplier nya disini kita disini membuat nama perusahaan membuat akun nya import dan membuat customer supplier berserta saldo awalnya demikian video kita kali ini untuk Ude Buana menggunakan akurat bagian 1 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video bagian kedua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kembali 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 Terima kasih.